Hai semua ikut gua ngantor yuk skuy damas Jadi ceritanya banyak banget yang DM di Instagram Kak sekarang ngapain aja sih masih nyanyi gak sih Jadi sebenarnya semenjak beberapa tahun yang lalu itu aku tuh ada pekerjaan selain nyanyi dan juga presenting terus ngemsi gitu nah pekerjaannya apa makanya ikutin seharian hari ini aku akan tunjukin kalian kesibukan ini tiga tahun terakhir jadi ikutin aja ya Oke kita sudah sampai Oke kita udah sampai waktunya pakai masker langsung aja yuk masuk kenapa jadi ini adalah kegiatan selain yang tadi aku bilang kegiatannya adalah nyalon nyalon terus ya jadi salonnya lagi direnovasi ini dia wisno mau nentuin titik lampu ya udah ya jadi baru saat ini kan baru pindahan lantai satu baru selesai ini lanjut lantai dua kacanya udah dipasang Pak siapa masih berantakan iya pokoknya ini pindah backwash tuh seberapa sih ya kayak kemarin aja ukurnya ya kurang lebih segitu yaudah pokoknya ini nanti buat hijab ini berarti hordanya dari sini sini nih tengah-tengahnya itu sampai sini dapet backwash satu baru backwash dua berarti ini dipindah ke sini aja bisa ya pindah ke sini iya jadi aku kesalahan ini ada minuman yang wajib banget dicobain ini semua customer kalau datang di sini tuh suka banget sama minuman inginnya ada ice cappuccino ini ice cappuccino nya asli enak banget oh my god ini recommended banget semua pasti mau ice cappuccino nya ala lunch salon makanya kalau kalian kesini wajib minta masnya ini free kok jadi kalian bisa ngopi gak usah order ngopi di luar ngopi di lens aja udah enak banget sambil menyawan makanya jadi karena kantor lagi di renovasi di lantai 3 akhirnya kantornya di lantai 4 udah selesai kerjanya sekarang on the way pulang dan karena ini hari Jumat jadi macet padahal cuma 15 menit harusnya udah bisa sampai rumah oke oke mari kita nikmati aja oke sambil nunggu macet jadi udah tau dong kerjaan aku ngapain aja nungkang tadi di salon enggak sih jadi apakah sudah terjawab pertanyaan temen-temen semua kemana aja aku selama ini memang 3 tahun terakhir belakangan ini aku lagi dipercaya untuk pegang atau manage sebuah salon di kelapa gading salon rambut kuku ada waxing terus ada apa lagi ya ya macem-macem lah pokoknya dan alhamdulillah dikasih kepercayaan itu walaupun sebelumnya memang belum pernah megang salon tapi alhamdulillahnya juga di tahun 2000 berapa ya belasan lah pokoknya aku tuh pernah kerja juga di salah satu perusahaan dan dipercaya pegang jadi di bagian marketing marketing event ya juga pegang brand ngurusin semuanya promo apa-apa segala macem itu di sebuah klinik kecantikan jadi memang agak nyambung sih dari yang sekarang karena beauty beauty juga kalau dulu mungkin wajah gitu tapi kalau sekarang lebih ke rambut nail dan lain-lainnya jadi itu aja sih kerjaan walaupun gak setiap hari ngantor harus mantau semua pekerjaan dimanapun dari rumah ataupun datang sesekali untuk cek gitu ya itulah jadi selain masih sih masih ngemsi masih nyanyi juga masih di TV sesekali tapi gak sesering dulu karena memang lagi fokus pegang si salon kecantikan ini bukan salon kecantikan salon rambut lah oke apakah ini sudah menjawab jadi gitu aja memang aku gak banyak bikin video tadi di salon karena memang lagi riwa banget tadi baru masuk aja udah dicegat sama mandornya tukang renov ya tukang jadi tanya ini itu ini itu terus juga tadi kebetulan juga lagi rame jadi aku gak bisa banyak video in tapi ya semoga ini menjawab pertanyaan kalian sekarang udah waktunya pulang udah malem udah gelap dan ini juga weekend so happy weekend semoga kalian happy semoga semua sehat dan kalau kalian suka dengan video ini kalian like terus juga subscribe youtube channel aku dan kalian comment juga misalkan kalian ada saran eki bikin ini dong video ini dong gitu sebenernya udah banyak banget yang minta aku bikin video aku nyanyi gitu tapi masalahnya belum sempet bikin video nyanyi tapi next day insya Allah aku bakal bikin video nyanyi tapi ya itu tadi hope kalian semoga kalian enjoy sama video ini dan see you next video bye 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 bye